Sampai ngatur kiai loh disana kan? Lalu lewat depan istana diusir? Iya Kita amin sepala matahari waktu ini Cerita itu sebenarnya Babak kelanjutan dari cerita ini sebenarnya Babak lain tapi Tapi gak babak karena ini benar-benar Singkat Pak, yang sangat Nanti membuat kelima sejangan Nanti ke rumah Ya itulah tadi Dari begitu perjuangan Ketoatan kepada orang tua Pas Bawalah penggori S2 Adalah penerimaan S2 Analis peratur perundangan Penerimaan S2 Biasanya kan S1 Dia langsung S2 Alhamdulillah menyelamatkan Saingkan tidak ada kebal Dia ikut Ikut waktu itu Gak banyak Ada 120-an orang Setelah itu Sistem gugur Kemudian waktu polisi tentara Ada yang bertahapan gitu Waktu itu ada yang 4 tahapan Begitu Tes administrasi Lulus Langsung ngambil separoh Setelah itu Tes yang ketiga Langsung tinggal 18 orang Tes kedua Langsung 8 orang Kemadaan langsung diurutan ke Keempat Dari 8 orang Yang diterima 2 Berarti 2 terhutang Oh Ada yang luar biasa Gimana 2 gitu Untuk 2 lulus Informasi kan 2 orang S2 Komunasi 2 orang Yang 2 orang yang diterima Tinggal 1 wawancara Nah itu lagi Keli Bojo Dari 4 orang itu Alhamdulillah Beralih menjadi nomor 1 Lulus Oke cerita tadi Tahan dulu Para mahasiswa Dan mahasiswi Barangkali ada Di antara hentum Semua yang ingin Mulik Kalau istilah kalimat SCVD channel itu Mulik Nah sekarang Memulik apa Masalah beliau ini Tapi Masa keluarga Jangan dulu ya Masalah prestasinya Dan sampai masuk ke sana Tantangannya Untuk Mengurus negara Dan segala macam Itu apa Ayo silahkan Saya boleh enggak Ayo yang mau nanya Silahkan Mahasiswa Mahasiswi ya Yang mau jadi istri kedua Nanya Itu nanti simpan dulu Nanti simpan dulu Mata aja dulu Oke gimana Ketua 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 KMBC Eh harus nanya Sini Nanya Nanya Minimal nanya Kenapa abang ini Nggak datang Setelah hubungi gitu Jangan japri aja Tanya langsung Iya tanya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Abang Kak Harudin Mohon maaf Kalau enggak ada Sedikit cerewet Di Whatsapp Kalau di Rate doang Enggak ada Kadang WA lagi Tapi Kalau enggak Di Rate doang Biasanya Baper Mata Sebenarnya sih Mata Enggak mau nanya Ya bang Cuman mau Minta Minta Kesediaan Kesediaannya abang Mungkin karena Kita di Ciputak itu Banyak Adik-adik Bima ya bang Jangan sampai Saya juga Mungkin Saya baru nyata Sekarang dulu Sedikit apatis Saya enggak peduli Gitu sama adik Tingkat saya Mau dia makan apa Tapi ketika saya Alhamdulillah Saya sekarang kerja Dan mendapatkan gaji Walaupun belum kuliah Alhamdulillah Gajinya Di atas 3 juta Jadi saya Sekitar Saya baru Nyadar gitu Ketika saya Mendapatkan duit Wah ternyata Ini duit Ini bukan duit saya nih Makanya Sebiar saya Ngopi sama teman saya Udah pesan apa aja Abang yang bayarin Kayak gitu Mungkin nanti Saya juga Minta Kesediaannya Abang mungkin Bisa diperhatikan Adik-adiknya Mungkin nanti Kami juga Berharap Abang bersedia Menjadi penasehat Di forum komunikasi Masih sebagai Masih Putat Raya Untuk bisa membina Malda Doha Itu aja sih Bang Enggak ada Terima kasih Jadi Bang Beliau ini Gaji di atas 3 juta Masih mau kasih Kopi Buat adik-adiknya Bagaimana Kalau ada Gaji di atas 10 juta Masa masih Sewahi Nah Bang Gimana tangkapan Abang Dengan permintaan Mereka Demikian Iya Insya Allah Disak kopi Nanti saya akan Datang Benar-benar Kalau ada kesempatan Tentunya Kata Kuci Memang ini menjadi Peri besar Buat saya Yang tinggal di Ciputat ini Karena kan Mayoritas Memang Generasi kita ini Kan ada di Sekitar Ciputat Karena ada UIN Ada pengulang Ada macam-macam Di sekitar sini Ada beberapa kampus Jadi Abang sudah bersedia Dan siap Jadi Sedia Seiya Sekata Masya Allah Karena memang Abang juga Sangat super simpel Jadi kita Sedikit memahami Saling memahami Di antara sesama Yang mahasiswa Memahami Dulu Lebih memahami Kita Nah Abang Dulu Begini Saya Sama Ustaz Hanafi Ustaz Fandri Ini Menjadi Orang Yang suka Dimitai Pandangan Sama Almarhum Pak Faruk Jadi Sepuluh orang Tim kita Dari PT IG Dulu Beliau ada Mau calon KPK Panggil kami Untuk Hataman Al-Quran Mau calon Apa namanya Subunur Di NTB Juga Panggil kami Untuk datang Ke rumahnya Dan sampai Saat ini Kan ingin Mewarisi Kepada Adik-adik Bahwa Kalau ada Di antara Yang ingin Mau cari Jabatan Jangan Sampai Lupakan Kalian Dengan Al-Quran Ini Ciputat Pendekatannya Menggunakan Cara-cara Quran Dengan Cara-cara Yang Penuh Dengan Keimuan Oleh Karnanya Barangkali Ada Di antara Kawan-kawan Yang Masih Ingin Pertanyaan Mahasiswi Atun Barangkali Atun Mau nanya Atun Harus Ngomong Saatnya Masih Ada Abang Jangan Memolulakan Oke Senior Senior Ciputat Istilahnya Biasanya Saya Nangis Sama Abang Abang Tapi Kalau Sama Pertanyaan Jangan Lu Nangis Oke Oke Mungkin Saya Tidak Akan Bertanya Lebih Ke Curhat Aja Bagaimana Keadaan Teman-teman Mahasiswa Gimana Kelukasah Teman-teman Mahasiswa Jadi Kita Di Ciputat Itu Sebenarnya Sudah Ramai Banget Teman-teman Mahasiswa Kita Bisa Hitung Sudah Ratusan Di Grup FKMBC Sudah 100 Lebih Anggotanya Sedangkan Tetapi Setiap Kita Mengadakan Acara Memang Di Kuali Ini Roleh Aji Dan Bersyukur Sekali Punya Tertua Seperti Aji Yang Selalu Menampung Selalu Mendengarkan Kelukasah Kami Tapi Aji Husni Kami Sangat Bersyukur Punya Beliau Bersyukur Semua Punya Aji Yang Banyak Cuma Kami Bersyukur Punya Aji Husni Karena Di tempatnya Haji Husni Aja Menggunggu itu Karena Haji Srin Haji Srin Kalo Haji Husni Saya Kersyukur Banget Karena Saya Ambi FKMBC Ambi Juga Oke Lanjut Ya Allah Jangan Diganggu Dok Atun Sekali Sekali Nih Lebih ke Kerasaan Kerasaan Mahasiswa Karena Memang Sejauh ini Kita Belum Punya Tempat Untuk Pulang Gitu Ini kan Disini Sekitaran Pangulang Cuma Kita Susah Untuk Koordinir Segala Macem Kalo Kesini Kalo Kita Punya Motor Enak Kalo Kesini Bisa Tapi Kalo Kita Diciputan Itu Kita Nggak Ada Tempat Untuk Ngumpul Untuk Kita Sejenis Ya Betul Kalian Ayo Tuarkan Aspirasi Kalian Tolong Bang Kahar Sampaikan Ke Presiden Terima Bisa Seperti Itu Jadi Karena Saya Pribadi Pengalaman Saya Ini Sudah Berapa Tahun KMPC Tapi Kita Belum Punya Tempat Untuk Pulang Di Ciputat Sekali Lagi Kita Kekosan Teman Kekosan Teman Terbatas Jadi Bagaimana Caranya Dengan Adanya Ratusan Mahasiswa Ini Bisa Dikor Ini Di Satu Tempat Pokoknya Apapun Keberanian Apapun Yang Baik-baik Dari Haji Husni Saya Lebih Terima Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Emang Luar Biasa Alau Tadi Abang Dengan Bismillah Dan Ternyata Nabi Surah Mampu Mampu Menulukan Ratu Pindus Dengan Bismillah Masa Timbang Menggunakan Bismillah Buat Secret Pembak Bisa Maka Abang Terima kasih Dinda Atun Telah Memberikan Inspirasi Dan Inspirasi Buat Saya Baik Untuk Pertanyaan Dan Inspirasi Inspirasi Gugahan Dari Atun Ini Nanti Saya Akan Coba Komunikasikan Dengan Petinggi BMMB Terus Yang kedua Tokoh-tokoh BIMA Kan Hal ini Memang Tidak bisa Segini Wah Nanti Nanti Walaupun Nanti kita Gerak Dengan Bawa Pres Mungkin Tapi Harus Digoyang Boleh Terima Tugas Tugas ade 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 adalah Semangat Semangat Kita Persaksi Berdoa Berluku Tadi Baik Satu lagi Biar Kita Masih ada Siapa Ayo Bisa Bisa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirim dirim diri Dikasopan Dirim diri Calon suami Amin 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 Salam Tahniah Untuk Para Fadhi Pak Kiai Abang-abang Saya Para Senior Mohon Sebenarnya Kalau Saya Lebih Keresahan Di Kita Di Ciputan Ini Sebenarnya Berharap Para Senior-senior Yang Sudah Masuk Ke Jejari Maupun Jejari Usaha Jejari Pemerintahan Ini Bisa Mengayomi Gitu Ade ade Di Bawah Kita Sebenarnya Teman-teman Di Ciputan Ini Tidak Berharap Soal Finansial Duit Tidak Juga Berharap Soal Yang Bisa Diberikan Itu Hanya Sesaat Tetapi Bagaimana Kita Di bawah Ini Bisa Saling Menjaga Bisa Saling Mengayomi Bagaimana Masa Depan Mereka Bisa Bisa Apa Bisa Terarah Sampai Hari Ini Kita Selalu Mendapatkan Hanya Soal Duit Hanya Soal Apa Kita Belum Mendapatkan Yang Namanya Jejaring Kalau Dibilang Skill Teman-teman Di bawah Ini Punya Skill Kalau Dibilang Keahlian Teman-teman Di Ciputan Ini Punya Keahlian Tetapi Ketika Mereka Punya Keahlian Mereka Bingung Mau Dikembangin Di mana Keahlian Teman-teman Di Ciputan Padahal Padahal Senil-senil Bima Orang-orang Bima Di Jakarta Ini Sudah Banyak Yang Sudah Masuk Pemerintahan Saya Sendiripun Sampai Akhirnya Saya Pribadi Tidak Mengikuti Jejaring Orang-orang Bima Lebih Mengikut Ke Jejaring Orang-orang Di Luar Bima Tapi Alhamdulillah Apa Yang Saya Dapatkan Di Situ Lebih Yang Dapatkan Dari Teman-teman Bima Makanya Pada Pak 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 Saat Ini Saya Lagi Ditarik Sama Staff Pak Pres Itu Buat Tinggal Buat Ngikut Beliau Buat Apa Namanya Bisa Sampai Buat Beliau Makanya Dikasih Tempat Di Apartment Sudah Enak Tapi Lagi-lagi Lagi-lagi Saya Bilang Teman-teman Di Ciputan Ini Karena Abang-abang Dan Saya Sendiripun Hidupnya Di Ciputan Besarnya Di Ciputan Sudah menjadi Rumah Tetap Harus Kembali Ke Rumah Dan Saya Ingin Bagaimana Jejaring Orang-orang Sudah Masuk Di Pemerintahan Ini Mampun Dimanapun Itu Bisalah Pengayungnya Dari Di bawah Ini Dan Tidak Hanya Soal Finansial Tuan Sekarang Dari Saya Assalamualaikum 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 Beliau Sebelumnya Sempat Gawai Di PBNU Dari Situ Akhirnya Masuk Ke LI2 Semoga Nanti Bisa Terus Komunikasi Sama Abang Kita Sehingga Mampu Menarik Hal-hal Desira Judit Memang Beberapa Hari yang lalu Sempat WA Dan Saya Sempat Konfirmasi Langsung Via Telepon Saya Mau Pertanyakan Beliau Ini Ada Orang Lima Mahasiswa Matamahasiswa Begitu Kok Tiba-tiba Bisa Nyantol Di Asisten Atau Usaha Usuhnya Dari Mana Anda Saya Nanya Memang Dia Ternyata Itu Terjawab Dari BPNU Kalau Ada NU Udah Pasti Cantol Itu Itu Beliau Tidak Menjawab Itu Makanya Saya Kejar Saya Langsung Matikan Ini Mohon Maaf Bahkan Gak Mungkin Gak Benar Ini Begitu Saya Kira Biasalah Kan Banyak Sekarang Menyara Benar 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 Aluminya Apanya Organisasinya Apa Dia Tidak Jawab Gitu Gak Bisa Benar 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 Memang Ustadz Itu Memampu Menjawab Semua Jadi Gini Bani Yang NU Satu Satu Ormas Yang Bisa Ngerokok Di Kompensin Cuma NU NU Smoking Area Cuma Berubah